Kita semua pasti punya foto yang berkualitas rendah. Misalnya foto-foto jaman dulu ya, jaman bahela, lalu foto-foto yang didownload atau diterima melalui sosmed atau aplikasi chatting, ya kan, kayak WhatsApp gitu. Jadi biasanya foto-fotonya agak pecah ya. Lalu juga gambar-gambar screenshot-an. Nah, kalau teman-teman mau mempertajam atau memperbaiki foto-foto ini, bisa gunakan aplikasi namanya Hitpaw Photo Enhancer. Aplikasi ini bisa memperbaiki foto yang awalnya burik atau ngeblur atau pecah ya, menjadi lebih tajam, lebih jelas. Secara otomatis juga ya, jadi nggak perlu kalian manual gitu memperbaikinya. Jadi, tinggal klik-klik, selesai. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ngopi and let's go! Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya, Faham Hidayat. Seperti biasa, channel ini selalu berbagi tips dan trik seputar teknologi untuk mempermudah kehidupan kalian sehari-hari. Serta mengenalkan aplikasi-aplikasi bermanfaat seperti di video ini. Jadi, jangan lupa cek juga video-video lain dari Tech Coffee ya, siapa tahu banyak yang bermanfaat. Oke, langsung aja download dulu aplikasinya ya. Ini namanya Hitpaw Photo Enhancer. Langsung aja download di website resminya ya, link download ada di deskripsi. Nah, di sini, di samping ini ada foto ya, contoh foto perempuan yang awalnya ngeblur, kalau digeser jadi lebih jelas begitu ya. Jadi, kurang lebih aplikasinya itu nanti bisa begitu gitu loh. Kalau di scroll ke bawah juga nih masih banyak ya, contoh-contoh foto yang diperbaiki menggunakan aplikasi ini. Perbendingan sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi yang mau download langsung aja pilih ya, try it free. Atau kalau mau langsung beli juga bisa ya, ini di buy now. Tapi, di tutorial kali ini saya mau contohkan menggunakan versi gratisnya dulu. Jadi, tekan aja try it free. Nah, di sini juga bisa dilihat ya. Aplikasi ini bisa digunakan di Windows 11, 10, 8, dan 7 yang 64 bit. Jadi, kalau pakai Windows 7 harus yang 64 bit gitu. Nah, setelah ditekan nanti akan mulai download ya. Nah, kalau sudah selesai download, tekan aja di sini, lalu pilih show in folder. Nanti dia biasanya akan muncul di folder download ya. Nah, ini dia aplikasinya. Langsung aja installnya seperti biasa. Diklik dua kali, tekan aja install. Ini proses installnya masih harus connect ke internet ya. Jadi, ditunggu aja. Nah, ini udah selesai install. Langsung aja tekan start. Nah, ini dia tampilan aplikasinya. Di bawah ini ada beberapa foto untuk sampel ya. Ada beberapa foto yang kualitasnya rendah. Kita bisa tes gunakan untuk dipertajam gitu pakai aplikasi ini. Nah, kalau kita mau pilih foto kita sendiri ya, pilih aja di sini. Choose image. Nah, nanti pilih deh foto mana yang mau dipertajam. Contoh ini, nah ini saya punya foto pemandangan ya, download dari Google. Biasanya kan kalau download dari Google itu kualitasnya agak rendah ya. Nah, lalu di sini untuk AI modelnya. Jadi, kayak metode dia untuk mempertajam itu ada beberapa model gitu. Ada general model, ini cocok untuk landscape, bangunan. Landscape itu pemandangan gitu ya, alam. Lalu untuk bangunan, untuk binatang, untuk bunga, dan sebagainya. Jadi, yang ada di alam gitu. Cocok pakai general model. Nah, lalu di noise model ini cocok untuk foto atau gambar yang dia tuh ilustrasi atau kayak kartun, anime gitu-gitu ya. Gambar gitu-gitu. Ini lebih cocok pakai ini. Lalu face model ini untuk foto-foto yang di dalamnya itu ada wajah manusia gitu. Cocoknya pakai face model. Kalau colorless model ini untuk mewarnai foto yang awalnya hitam putih atau coklat, jadi berwarna gitu. Nah, ini kan kalau di zoom tuh ya, pecah ya. Jadi, kita langsung aja pilih general model ya. Karena ini kan foto pemandangan dan bangunan. Lalu, tekan preview untuk mulai proses mempertajamnya. Ditunggu aja. Prosesnya ini tergantung dari kesulitan atau kerumitan fotonya dan juga tergantung spek laptop atau komputer kalian ya. Kalau laptop kalian gentang ya pasti akan lebih lama ya. Jadi, sambil menunggu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya untuk mendukung channel ini. Kalau ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, jangan ragu-ragu untuk komen di bawah ya. Saya pasti akan baca. Jadi, kita lihat perbedaannya ya. Tuh. Yang kiri ini yang foto aslinya. Lalu, yang kanan ini foto setelah dipertajam oleh aplikasi ini. Tuh ya. Bisa dilihat jadi sangat tajam ya dan juga jadi bagus, jelas. Bisa dilihat di bagian bawah juga ya ini resolusinya juga ditingkatkan ya. Yang kiri ini 1000 x 778 dengan ukuran 250,4 KB. Lalu, yang kanan setelah ditingkatkan, resolusinya meningkat jadi 4000 x 3112. Ukurannya juga meningkat ya otomatis jadi 8,6 MB. Kita lihat di bagian belakang juga nih ya. Untuk rumput dan juga pohonnya ini jadi lebih tajam. Bagian gunung di belakang juga ya ini jadi lebih tajam, lebih detail. Ya, cakep lah pokoknya ya. Nah, kalau mau simpan hasilnya ini tekan aja di export. Nah, nanti pilih lokasinya mau simpan di mana ya. Misalnya di D aja. Lalu, rubah namanya kalau mau. Nah, gitu ya. Lalu, tekan save. Oke. Kalau mau langsung lihat hasilnya, tekan aja open folder. Nanti akan terbuka. Coba ya, kita lihat. Ini sebelum. Lalu, ini foto setelah ditingkatkan dengan hitpow photo enhancer. Gitu ya. Ini sebelum. Ini sesudah. Nice. Oke, saya mau contohkan lagi dengan satu foto ya. Tekan aja di replace image ini untuk mengganti foto yang lain. Saya mau pakai yang ini nih, screenshot game PUBG di HP ya, PUBG Mobile. Nah, ini. Nah, dia kan agak ngeblur ya kalau mau di zoom. Nah, saya mau dia walaupun di zoom tuh lebih jelas, lebih tajam gitu. Nah, karena ini kartun ya, bukan foto dari makhluk hidup. Jadi, pilihnya yang di noise model. Lalu, tekan preview agar prosesnya dimulai. Saya percepat aja ya. Ini dia hasilnya. Yang di kiri ini foto aslinya. Yang di kanan foto hasil setelah ditingkatkan ya. Coba kita zoom. Tuh ya. Jadi cakep coy. Jadi lebih tajam. Ya, walaupun nggak tajam-tajam banget ya. Nggak yang sempurna, tapi jauh lebih baik ya dari yang aslinya. Nih, di bagian mobil juga nih ya tuh. Jadi tajam, jadi bagus tuh. Oke, kalau mau disimpen langsung aja tekan export. Sama seperti tadi ya. Pilih lokasinya, mau disimpen dimana. Lalu, rubah nama. Lalu, oke. Save. Gitu ya. Nah, lalu kalau kalian misalnya nggak mau satu-satu begini ya. Jadi, mau sekalian banyak gitu foto-foto yang burik. Mau ditajamin itu barengan gitu sekalian banyak bisa ya. Jadi, tekan aja di replace image ini. Nah, lalu saat memilih foto, kalian itu sambil tahan-tekan tombol control di keyboard ya. Ditekan, ditahan. Tahan terus, lalu klik nih foto-foto yang mau ditajamin sekaligus gitu ya. Jadi, di klik-klik. Pilih yang mana aja gitu kan. Nah, kalau sudah, tekan aja open. Nanti dia akan masuk tuh semua di sini. Lalu, kan? Tuh. Nah, lalu kalian tinggal pilih mau pakai model yang mana. Nah, kalau mau dimulai prosesnya tekan aja export. Lalu, pilih lokasinya mau dimana disimpennya ya seperti biasa. Nah, lalu setelah itu select folder. Langsung deh prosesnya dimulai gitu. Nah, kalau teman-teman suka aplikasinya, bisa juga berlangganan ya. Supaya dapet versi fullnya. Link untuk beli dan berlangganan juga ada di deskripsi ya. Tinggal dilihat. Pokoknya di deskripsi, di bagian atas itu semua link download dan juga link pembelian ya. Jadi, dicoba aja. Nah, ini untuk 1 bulan. Yang awalnya 29,99. Sekarang lagi ada diskon nih. Jadi, cuma 8,99 dolar aja. Untuk 1 tahun, awalnya 49,99. Jadi, cuma 29,99 dolar aja. Kalau kalian nggak mau berlangganan ya, bayar tiap bulan atau tiap tahun. Bisa juga nih, langsung beli. Sekali bayar aja. Ini nih yang lifetime ya. Lagi ada diskon juga. Yang awalnya 89,99. Sekarang cuma 59,99. Jadi, silahkan kalau mau tinggal tekan buy now. Nanti untuk kode registrasinya akan dikirim melalui email. Nah, disini kita bisa lihat ya. Kalau kalian cuma pakai versi gratis, itu bisa meningkatkan foto atau mempertajam foto yang ngeblur. Tapi nggak bisa di save. Nggak bisa di export. Nggak bisa disimpan fotonya tuh. Jadi, kalian bisa tuh tes mempertajam foto yang kualitasnya jelek. Tes, lalu jadi tajam kan. Kalau kalian suka hasilnya, silahkan berlangganan supaya bisa disimpan gitu. Jadi, untuk mencobanya gratis. Tapi untuk simpan hasilnya itu harus berlangganan ya. Tapi nggak apa-apa. Karena harganya ini sangat terjangkau. Dan menurut saya, kalau kalian memang butuh aplikasi seperti ini. Nggak ada salahnya untuk berlangganan ya. Oke, itu dia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya sumber foto-foto burik ini itu dari aplikasi chatting ya. Yang dikirim melalui WA itu biasanya kan pecah ya gambarnya ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara mengirim foto atau video melalui WhatsApp yang benar. Supaya nggak turun kualitasnya. Supaya nggak burik foto atau video yang kalian kirim. Nih, tonton video di atas sini ya. Kita kan aja. Di situ saya jelaskan dengan lengkap. Atau bisa juga tonton video yang di bawah sini. Oke? Saya Fahmi Tayyat. Thank you for watching and see you soon.